Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kohener channel di episode yang membahas tentang dikitir Atau juga catatan recording atas burung-burung yang di breeding oleh peternak-peternak yang selama ini Nah ini kebetulan dapur lebaran Ya kita sandai dulu lah sejenak lah Jadi dalam pembahasan sekarang ini Sehubungan dengan permintaan dalam WA Grup The Art of Breeding Kohenor Gimana tolong dijelasin mengenai model-model pola pengembangan ternak yang dikembangkan selama ini Jadi kita sering banyak menyebut tentang istilah kikitir Ini saya juga banyak kikitir di barang peternak Cukup banyak lah Untuk membali ternak saja Saya harus menyiapkan maaf hampir puluhan pasang Ini puluhan pasang ini Puluhan pasang ini Mungkin ada sekitar 60 pasang dari peternak-peternak yang sudah dikenal lah Ini begitu selektifnya Jadi untuk ternak itu tidak bisa mengadalkan Satu atau dua pasang berdasarkan Cerita tentera-entera Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan kikitir itu Kalau kikitir itu asal usulnya Ini surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh lurah Kikitir itu seperti itu Karena bentuknya kecil Tanda bukti pembayaran, tanda bukti tagihan pajak itu Ukurannya itu disebutlah kikitir Sebenarnya kalau kita terusuli di ternak burung ini Kikitir itu sama dengan pedigree Jadi catatan tentang rekayasa pemulihan ternak yang dikeluarkan oleh seorang peternak Jadi begitu seleksi, begitu ketatnya Dari kikitir ini sih sebetulnya apa yang dimaksud dengan kikitir Dan bagaimana cara membacanya Jadi pertama kikitir ini berfungsi untuk mencari data informasi Tentang breeding yang dikembangkan oleh seorang peternak Arahnya seperti apa Kalau ternak saja berdasarkan misalkan crossbreed Berarti kita akan menghadapi persoalan bahwa ketidakseragaman antar bibit yang dipakai Tetapi kita ingin menjelaskan bagaimana seorang peternak Seorang peternak menyampaikan informasi tentang breeding ini kepada pembelinya Itu tersetap di dalam recording kikitir itu Sebetulnya kikitir itu sama dengan pedigree Kalau di ternak-ternak yang lain Memang jujur saja untuk perkutut ini tidak ada lembaga sertifikasi yang Berhak memiliki kompetensi untuk mengukur kebenaran keabsahan atas sebuah kikitir ini Kalau di ternak sapi, doma atau yang lain tidak ada LS Pro yang dikeluarkan oleh dirijen peternakan Yang menyantungkan secara jelas mengenai asal-usul dari bibit itu sendiri LPS itu lembaga sertifikasi produk Bisa bibit, bisa benih Kalau benih mungkin benih padi Kalau bibit, bibit ayam dan sebagainya Silahkan mungkin dikawin inseminasi buatan Itu kan jelas Jantannya seperti apa Sehingga nanti turunan-turunannya akan terlukur Bagaimana diperkutut pengamangannya Inilah Anggaplah kita terasa saja ke peternak Bahwa ini betul-betul turunan-turunan yang ada pada masing-masing peternak Jadi banyak peternak-peternak yang ikut latah bahwa Ikut mengkopi atas burung-burung terah-terah tertentu Sebenarnya itu kesalahan besar menurut teman saya Karena apa? Untuk menciptakan burung-burung yang berkualitas itu Kita bisa menggunakan sampel Oke, kita gambarkan menurut turi yang saya miliki Oke, kita berikan sampel Ternak ikan koi atau ikan nila Atau bibit tanaman yang lain Misalkan seorang peternak memberiding satu kualitas unggulan Juara grandmaster di tingkat internasional Satu bibit koi, satu pasang koi Menghasilkan sekitar 50 ribu bibit telor Ternyata dari seleksi 50 ribu ini Akan dipilih menjadi 5 ribu Nah, menjadi 5 ribu Dari 5 ribu ini menjadi 500 Dari 500 ini menjadi 50 Dari 50 ini menjadi 5 ekor Ini dari satu ketasan saja hanya dipilih 5 ekor Untuk standar lomba Standar lomba Begitu ketatnya di dalam proses breeding selection burung Jadi 50 ribu ke 5 ribu ini 10 50 ribu ke 10 Di 5 ribu, terus adalah 10 Dari 50 ke 5, 10 Jadi kalau dikalikan 10 kali 10 100 ribu Kali 10, 10 ribu Jadi 1 bagi 10 ribu Dari sebuah proses breeding karena ikan koi Nah, bagaimana diperputut? Sebut saja ada 50 air pasang Kandang A Triple A ya A, A, A Apakah dari kanang yang triple L50 pasang itu semuanya baik? Subhancuk oleh seunggul Anak ke 1 sampai anak ke 50 Boleh jadi mungkin anak ke 23 yang terunggul Bukan saja anak ke 27 dan sebagainya Atau mungkin hanya 2 pasang Sementara banyak peternak yang ikut ngopi Standar untuk menciptakan peternak yang unggul Dari Stephen van Briemen Briemen Atau dari Profesor Anker Itu kita harus seleksi yang ketat Kalau perlu menjadi pembunuh yang kejam Dalam arti Hanya yang di breeding yang memenuhi standar Boleh saja turunan A Triple A itu Tetapi tidak menuhi depannya Tidak ada Tengahnya tidak lengkap Ujungnya tidak ada dan sebagainya Kita hanya mengarahkan trah Sebetulnya untuk Profesoran breeding itu diperlukan Best Kali Best Jadi yang terbaik Jadi yang terbaik sama yang terbaik Jadi dari 50 anakannya mungkin anak ke 23 Atau anak ke 27 Atau anak ke 49 Sebenarnya kita memiliki anak ke 1 Ketinggalan ke 5 Berarti Yang terseleksi yang akan menjadi golden pair Itu hanya beberapa pasang saja Ini sudah rumus lah Tidak ada juara Anakan juara terus-terusan berturut-turut menjadi juara Nah Ini gambarannya Jadi Dikoi juga seperti itu Perkutut juga seperti itu Kita contohkan Karena kita ingin men-introduce tentang kikitir atau pedigree ini Si peternak itu akan terlihat Gimana sih pola pengembangan tenaknya Nah Di kikitir ini Di kikitir yang banyak Ini Di kikitir yang banyak ini Banyak ya Ini banyak ini Hampir 120 lebih ini Peternak itu akan menjadikan informasi tentang data Apa yang mau dikembangkan Dari ternakannya sendiri Nah Di sini kita bisa melihat Pola pengembangan ternak yang dikembangkan Kalau si peternak itu memiliki golden pair Golden pair Atau pasangan emas Si peternak yang beli kepasangan emas Dia akan mengembangkan pola breeding Mengenai pertama Inbreed Masih diadakan ada inbreed Kedua akan menggunakan line breed Ketiga double Lain breed Nah ini Kalau peternak memiliki keunggulan ternaknya Di kandangnya Bahwa ada bibit-bibit unggulan Tetapi kebanyakan Peternak ini menggunakan crossbreed Silang terbuka Hilang terbuka Di sini dampaknya akan ada belang bentong Anaknya Karena ada untung-untungan Karena tidak Terekorin dengan baik Saya akan saja contoh Pola peternak yang mengembangkan Sistem line breed yang sangat bagus Sebetulnya dulu dikembangkan Kalau peternak-peternak lama Mungkin sudah pada tahu Ada yang namanya Vivi Icai Yang diikuti oleh KPP Ini sangat tertib Sangat apik Di dalam mengembangkan pedigree Atau silsilah turunan Sampai mungkin Bapak Kakek Buyut Dan seterusnya Saya akan kasih contoh ya Mungkin dulu Para peternak Paham tentang KPP Yang telah mengembangkan Pola pengembangan Sistem breeding Berbeda metode Line breed Dulu ada yang namanya KPP 13 Kanan 84 Ya Ini Asal usulnya KPP 1384 ini Dari bapaknya KPP 12 Tahun 2012 Kanan 13 Dan betinanya KPP Nomor 84 Ibu bapaknya KPP Nomor kanan 13 Ini adalah Kanan KPP Berarti tahun 2011 Ya Kanan 19 Nah Ini disini Melihat bahwa Peternak ini Sudah profesional Mengembangkan Pola Kandang 12 KPP 11 Merti ring 333 KPP 84 Ini Ring 84 Ini Seperti Kebawah Asalnya KPP 999 Ketemuk KPP Nomor 99 Dan KPP Nomor 16 Nah Ini 84 Ini Dipahirkan Dengan KPP Nomor 168 Cincin Nomor 168 Apa sih Turunan dari ini Disini Kelihatan Bahwa Dia menggunakan KPP 12 Sama Dengan KPP 12 Nomor 84 Tuh Ini Dijodokan Dengan PJK Nah KPP 84 Sendiri Ini Asal Usulnya KPP 99 Nomor Yang 999 Dijodokan Dengan KPP Nomor 16 Ini Sama Dengan Ini Jadi Lihat KPP 84 Kak Bapaknya KPP 13 Bertinnya KPP 84 KPP 84 KPP 99 KPP 16 Ini Dijodokan Dengan KPP 84 Dijodokan Lagi Ini Bapaknya Sama Dengan Ini Selanjutnya Ini Jantan Ini Bagaimana Betinanya Nah Ini Betinanya Betinanya Itu Dijodokan Lagi Dengan KPP KPP Nomor 862 KPP KPP 862 Dijodokan Lagi Dengan KPP Kanan 4 Disini Kanan 4 Berarti Disini Menggunakan Pola Inbreed Sedara Apa Tujuan Pertanakan Sedara Yaitu Pertama Untuk Memurnikan Ras Memurnikan Ras Yang kedua Untuk Keseragaman Seragam Ketiga Untuk Menciptakan Keunggulan Ini Gambaran Bagaimana Pola Inbreed Dan Linebreed Dikembangkan Oleh Seorang Peternak Jadi Saya Tidak Menceritakan Ternakan Saya Sendiri Tapi Ini Bagaimana Ini Menjadi Cukup Bertahan Cukup Lama Ini Menghasilkan Burung Burung Dan Ternak Kalau Gajah Mada Ada Four Season Burung Burung Lama Bertahan Ini Karena Dari Tujuan Poposial Genetic Itu Poposial Genetic Mereka Menciptakan Peternak Yang Bisa Bertahan Puluhan Tahun Tapi Ceritanya Entah Burung Seperti Apa Ini Gambaran Bahwa Disini Kita Membaca Peternak Sudah Ada Model Pengembangan Ternak Yang Cukup Rasional Dengan Pola Inbreed Line Breed Nah Ini Juga Kita Bisa Melihat Jadi Jangan Sampai Asal Melihat Kikitir Aja Udah Bangga Terus Apa Syarat Yang Diperlukan Untuk Menciptakan Pola Ternak Agar Burung Itu Berkualitas Kita Hapus Ya Oke Jadi Bagaimana Ini Contohnya Di kanan Saya Juga Pakai Berapa Sama Berapa Dujur In Aja Ada Berapa Sama Berapa Sengaja Itu Dalam Menciptakan Terah Bagaimana Sarat Pula Ini Pertama Walaupun Punya Terah Unggul Terah Unggul Terah Unggul Itu Pertama Burung Dengan Penotip Terbaik Apa Itu Penotip Sesuatu Yang Bisa Didengar Dibaca Dilihat Oleh Panca Indra Jadi Ngapain Baca Sertifikat Aja Kalau burung Suaranya Jelek Jangan Delete Aja Kita Harus Cool Hard Maksudnya Itu Adalah Kejam Jadi Ngapain Kita Punya Terah Tapi Secara Penotip Burung Bunyinya Enggak Bagus Mesti Burungnya Suaranya Penotip Bagus Didengar Dilihat Oleh Panca Indra Yang kedua Genetip Secara Turunan Melahirkan Atau Tingkat Hereditasnya Tingkat Keseragamannya Tinggi Misalnya Dari Sepuluh Pasang Sepuluh Sepuluh Pasang Ini Setidak Tidak 70% Suaranya Bagus Kalau Suaranya Walang Bentong Jadilah Pertanak Yang Kecewa Jadi Pertama Syaratnya Penotip Didengar Dibaca Oleh Pasang Indra Itu Bagus Yang Kedua Secara Genetip Daya Turun Terus Tinggi Ini Bisa Kita Firing Dan Nanti Kita Akan Menciptakan Golden Pear Dari Kikitir Atau Pedigree Ini Dapat Kita Baca Satu Menyangkut Kompetensi Peternak Apakah Peternak Itu Paham Model Kompetensi Peternak Paham Enggak Model Penhilangan Burung Ini Yang Harus Menjadi Dasar Mencerminan Kompetensi Peternak Kedua Terah Yang Dimurnikan Yang Dimurnikan Kita Akan Bisa Melihat Apakah Punya Rah Yang Dimurnikan Ketiga Ada Golden Pear Jadi Ada Gak Golden Pear Golden Pear Ini Tidak Mutlak Bahwa Satu Kandang A Selamanya Akan Menjadi Kualitas Bagus Hanya Beberapa Pasang Saja Termasuk Terakhir Di Adun Adun 31 Dan 2014 Itu Kan Berkembang Berapa Ribu Pasang Yang Berkembang Di Indonesia Adun Adun 31 Itu Dari Lump 400 Dan Ada 5 Yang Keempat Pedigree Ini Seleksi Jangan Sampai Kelihatan Bahwa Trial And Error Kebanyakan Ternak Trial Error Wujicoba Wujicoba Jadi Kan Ternak Juga Tidak Jadi Juga Apalagi Dikembangan Oleh Kita Jadi Kita Akan Menungunya Lama Selanjutnya Dari Pedigree Ini Memerlukan Waktu Waktu Yang Cukup Waktu Yang Cukup Yang Kenal Ya Perlu Ada Model Tahap Satu Kalau Tadi Saja KPP Sebelah 12 Ini Sekitar Empat Tahun Akan Menjadi Ternak Yang Mampu Exist Dengan Pengembangan Ternak Sendiri Ini Saya Saran Pertama Dari Kikitiri Ini Kita Bisa Melihat Gimana Sih Kalau Terlalu Banyak Varian 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 Dicoba Coba Coba Tapi Kalau Mengembangkan Terah Seperti Pichai Dan KPP Itu Terlihat Bahwa Hanya Dengan Beberapa Kanang Saja Itu Bisa Melahirkan Golden Pair Termasuk Di Adun Yang Terakhir Di Pekernak Ini Juga Bisa Melihat Mana Si Jagonya Apakah Yang Jagonya Sudah Menjadi Juara Belum Yang Ke Enam Yang Ketujuh Ini Pertama Disaratnya Adalah Adalah Penotip Suaranya Bener Enggak Kalau Suaranya Enggak Bener Jangan Coba Jadi Pekernak Saya Juga Mohon Maaf Ini Hampir Ada Ratusan Burung Ternyata Yang Terpakai Hanya 5 Pasang Yang Terpakai Dari Seleksi Yang Begitu Banyak Silahkan Dilihat Datanya Ada Nah Coba Lihat Ini Kalau Saya Lihat Perlihat Ini Satu Bunda Ini Ada Sekitar 25 Jadi Jadi Begitu Ketatnya Di Dalam Pengembangan Model Breeding Yang Akan Kita Kembangkan Jadi Ini Syarat Yang Harbi Penuhi Nanti Kembangkan Model Pengembangan Indri Line Bid Secara Teori Seperti Apa Oke Kita Lanjutkan Di Part Selanjutnya Terlalu panjang Demikian Jangan Lupa Subscribe And Share Selanjutnya Terima kasih.